Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Fia dari channel rupa pengangguran seperti kalian lihat di background aku aku ada dimana pastinya ada di Anggola Garden Bogor ya teman-teman ya Nah seperti janjiku kemarin ya kan bahwa eh kali ini aku akan menampilkan satu konten khusus tentang pemupukan yang kemarin dibilangin sama Om Joy ya Nah jadi eh ada salah satu teknik pemupukan untuk skala produksi yang diterapkan sama Om Joy dan mungkin teman-teman semua udah nggak sabar banget pengen lihat gimana sih caranya pemupukan untuk skala produksi nah ini pupuknya juga ala-ala Thai gitu kan ala-ala bubadia ya jadi kalian pasti nanti akan seru banget nih ya kontennya kali ini jangan lupa sebelum kita nonton sebelum kita interview lebih banyak nanti sama Om Joy nanti jangan lupa untuk like like comment dan subscribe channel dan harus tetap pengaguran jalan ini jalan ini dan bisa dan bisa dan bisa dan bisa dan bisa Om Joy ditemanin dua pakar-pakar anggur Bukan pakar sih Lebih tepatnya kita belajar ya Di belah kanan saya ada siapa? Ada Eki Anggula Garden Nah di belah kiri saya Ada Fia dari rooftop pengangguran Balikpapan Ya orang jauh nih Balikpapan Dari Kalimantan Selatan Jangan dilupa juga ya Di subscribe channel kita masing-masing Teman-teman Naila Trasido Garden Buat Kak Fianya Di channel apa Kak? Rooftop pengangguran Hari ini kita ada apa Niki? Oke hari ini kita akan bahas Tentang pemupukan-pemupukan Yang dianjurkan Ibu Badariah atau orang biasa itu Alat-alat Thailand Gak ada S nya ya Pokoknya gak ada S2 nya S3 nya lah Petani Teman-teman itu Teman-teman pengonsumsi ilmu di Youtube itu Masih bingung nih Gimana sih kita bisa mendapatkan pupuk tersebut Sementara pupuk itu kan Dosis-dosisnya atau komposisinya itu beda Tidak sama yang ada di Thailand sana Kalau boleh tahu nih Om Di depan kita kan sudah ada pupuk nih Om Om sudah mendapatkan pupuk-pupuk yang direkomendasikan Dipakai di Indonesia Dengan keilmuan yang ada di Thailand Yang dipakai Thailand Kalau boleh tahu ini pupuknya Om dapat dari mana? Nah pupuk ini Om dapat dari media online ya Salah satunya teman saya yang bernama Denny 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 yang ada di Shopee Tokonya apa Om Denny? Deki apa ya? Deki.id Nah disitu ada Cuma buat hormonnya belum ada Nanti Om Joy akan usahakan buat ke luar negeri Jadi buat teman-teman subscribe Subscribe Naila dan semua teman-teman ya Pokoknya tenang aja Yang penting doanya Om Joy butuh Tanpa sponsor pun gak apa-apa Yang penting doa teman-teman itu Lebih dari semuanya Lebih dari duit Kesehatan belum tentu bisa sehat sama duit Tapi doa teman-teman itu Insya Allah Om Joy akan sehat selalu Gitu ya Ki ya Nah kembali ke pupuk ya Ki ya Pupuk ini Om Joy udah konfirmasi dengan Ibu Badaria sendiri Emang ada perbedaan Ki Pupuk yang ada di Indonesia Dan pupuk yang dipakai Ibu Badaria Ibu Badaria sendiri udah menerangkan Itu tidak apa-apa Bahkan lebih bagus kalau kandungannya lebih besar Tapi gak terlalu signifikan Iya kata Ibu begini Ki Jangan terlalu merepotkan Berpohon anggur Berkebun anggur tuh gak boleh repot Boleh pusing lah ya Boleh pusing Gitu kan Ya dengan dibawa pusing Kita kan pengen happy gitu kan Kenapa jadi pusing gitu Nah ini Om Joy terangkan lagi Mungkin edukasinya Mohon maaf ya Saya tidak menyampingkan Teman-teman saya yang Di tabu lampot Yang di platterbag Dan Om Joy sendiri juga tanam Di tabu lampot dan platterbag Dan ini lebih mungkin ke Skala perkebunan ya Ki ya Tapi boleh gak sih Dipakai sama teman-teman Teman-teman yang penghobi anggur tabu lampot Sangat boleh Tapi sesuaikan dosisnya Yang buat tabu lampot itu berapa Jangan disamakan di tanah Nanti takutnya Om Joy hangus Pohon anggur saya Gitu ya Jadi teman-teman harus punya feeling ya Nah gimana sih Berapa sih kasih dosisnya Om Joy Mungkin lebih tepatnya separuh dari grounding Gitu ya Ki ya Terus Gimana cara penyiramannya Om Joy Mungkin teman-teman yang lebih tahu Karena Media tanam yang Di tabu lampot itu kan Teman-teman sendiri yang Yang bikin ya Masalah gemburnya Keporosannya Gitu ya Tapi kalau di grounding di tanah Kita punya Tanah yang sama Padat yang sama Mungkin bedanya nanti Tanah di Kalimantan itu lempung Tanah di padang itu padat Tanah di sini Tanah sawah gitu ya Mungkin kita bisa menyesuaikan Dimana tempat kita menanam anggur Gitu Oke Om langsung aja nih Ke topiknya Misalkan Saya gitu sebagai pemula Gitu Misalkan Saya baru nanam nih Om Namam pohon anggur Gitu Kalau misalkan kita mempelajari Ibu Badaria Dari awal tanam itu Kita melakukan pemupukan apa Gitu Oh gitu Jadi nyari produk itu Yang sesuai dengan Yang kebutuhan di Indonesia Itu pakai produknya apa Ini kita ke pemupukan aja Gak nyebut Apa Pembendahan tanah dulu ya Mungkin sebelumnya Kita sebelum tanam itu Mungkin lebih ke Pembendahan tanah Tapi takut kepanjangan juga Nah ini khusus buat Edukasi Pemupukan Dan pengganti Pupuk yang ada di Indonesia Nah ini Pupuk Berapa nih 2577 Nah ini pupuk Awal tanam Dimana anggur kita Berumur Dari 15 hari Sampai ke Pembentukan Kordon 6 meter Kalau L kebalik Terus Single kordon ya Kalau buat Double kordon Itu mungkin 3 meter 3 meter Dan panjang Tersiernya 30 cm Teman-teman Jadi kita Menggunakan pupuk ini ya Berapa bulan itu Om Jai Mungkin tergantung Kesuburan ya Dan teman-teman Mengatur Panjang kordon itu Mencapai Berapa yang kita inginkan Kalau buat skala kebun Bagusnya 6 meter ya Minimal 6 meter Kalau bisa 12 meter Kenapa sih Om Jai Pakainya 12 meter Itu lebih menekankan Kalau skala produksi Begitu Skala kebun begitu Lebih sedikit Pohon anggurnya Lebih sedikit Kita menggunakan pupuk Lebih sedikit juga Kita mengontrol Pohon anggurnya Tapi kalau kita banyak Oleh otomatis Banyak juga Juga ulah anggurnya Jadi skala produksi Itu lebih memikirkan Gimana Lebih efektifnya Lebih mensingkatkan kerja Lebih gampang Mengerjakannya juga Terus ini ya teman-teman Buat dari 15 hari tanam Sampai Panjang kordon 6 meter Dan tersir 30 cm Ada di 2577 NPK Yaramila Faster Ya Aku mau nanya nih Om Ya Kebanyakan Pengangguran-pengangguran Indonesia Awal tanam itu Justru lebih berpikir 16 16 16 16 15 15 15 15 Sementara di NPK Mutiara Yara Faster Ini Lebih dominan Unsur N nya Ada di 25% 7 dan 7 Kenapa Menggunakan unsur N Gitu ya Ya unsurnya dominan Jawabannya gini Sikat ya Karena di Pohon anggur kecil itu Sangat membutuhkan unsur N Karena kita Butuh daun yang sehat Dan batang yang sehat Pucuk-pucuk baru juga Ya pucuk-pucuk baru juga Nah unsur N ini Lebih banyak Mungkin lebih Ke Unsur pertumbuhan Niki ya Nah begitu Bisa jadi juga gini Om Lebih ke Kalau misalkan unsur N nya itu Lebih Pertumbuhan pucuknya itu Bisa supaya vigor semua Jangan sampai ada yang Stuck Jangan sampai ada yang stuck Makanya lebih Didominan dengan unsur N Yang lebih Misalkan kalau gini Om Kita Kebetulan Gak punya nih Atau susah nyarinya Misalkan Orang Papua sana Di ujung sana Dia pengen beli Tapi Di daerah tempat tinggalnya itu Ada Gak mungkin kan belinya Jauh-jauh dari sini Ongkos Gini yang hal gitu Adanya cuma NPK 15-15 Bisa gak sih Sebenarnya Dicampurkan Misalkan Unsur N nya itu Kita ada urea Dicampurkan dengan 15-15 Bisa sih Ditambah aja Unsur N nya dengan Orea Gak apa-apa Yang penting kita bisa Mengaduknya Supaya Mencukupi unsur N nya Gitu Ada di unsur N Yang lebih dominan Gak apa-apa Gak apa-apa Teman-teman Menggunakan pupuk tunggal Gitu ya Lebih bagus Kalau teman-teman Itu bisa Memahami unsur Orea nya berapa nih Ditambah ini Jadi berapa Gitu kan Itu lebih bisa Jadi gak harus Mencari pupuk Yang merek yang dikasih Ibu itu Mengasih merek Yang dikasih itu Lebih Ke Unsurnya Jadi inget Mereknya Konten di api Ya Nanti di itu aja Disimak aja Di konten di api Oke Kita lanjut ke Pupuk yang kedua Setelah kordon 6 meter Terus Tersiernya 30 Merata Dan arus Di garis bawah Juga ya Teman-teman Gak harus memotong Tersier itu Di 30 Pertamanya Kenapa Kecuali Kecuali ya Kecuali Pertumbuhan Tersier itu Gak merata Makanya kita Lakukan Potong 30 Itu Buat Pemerataan Nutrisi Masuk ke Yang stuck Gitu Bagaimana Kalau pohon saya itu Tumbuhnya merata Om Gak mesti Motong-motong Lanjut aja Kedepan Pohonnya dalam keadaan Yang subur banget Dan karakter Gak harus dipotong Gitu Tapi kan Gak semua anggur Itu kan Begitu ya Ada yang Pertumbuhan Tersiernya Stuck Nah Itulah gunanya Memotong Yang 30 30 Tadi Teman-teman Jadi jangan begini Potong nih 30 30 Sementara dia Udah vigor Pertumbuhannya Buat apa Langsung aja Ke 15 daun Gak ada masalah Yang penting Tunas airnya Yang dibuang Nah pembuangan Tunas air Udah diterangin Sebelumnya Jangan semuanya Ditinggalin Dua atau satu Yang di Paling ujung Gitu Nah oke Kita lanjut Kita lanjut ke Pupuk Yang kedua Di saat Dia berumur Udah Merata 30 Sampai ke 60 Itu Kita Beralih ke Ponska plus Ini bukan dikatakan Berumur Tapi lebih ke Panjang tersier Panjang tersier 30 cm Sampai 60 cm Nah itu Kita ubah pupuknya Ubah pupuknya Ke Ponska 15-15 Gitu Oke Nah ini om Kalau aku Baca ya Di literaturnya Yang Ponska plus Ini 15-15 Ini kan ada Ada unsur S nya ya Nah itu Sebenarnya fungsinya Buat apa sih om Unsur S nya Unsur S nya itu Kan lebih ke Sulfur nya Mungkin Sulfur nya Bisa teman-teman Simak juga Di video Naila Di Sultanagreb Nah fungsinya Sulfur itu apa Sedikit aja Sulfur itu Adalah Buat Daya tahan Anggur Kita ya Supaya Menjaga Biar gak kena jamur Biar gak kena jamur Itu unsur Sulfur nya Npk Itu juga ada dua Ada Npk 15 Ponska 15-15 Sama Ponska plus Bedanya cuma Di Sulfur nya Kalau yang plus Ada Sulfur nya Npk Yang biasa Biasa Gak ada Yang Ponska biasa Masih warna Orange Tapi kalau gak ada Ini di tempat teman-teman Bagaimana gitu ya Gak boleh pakai 16-16 Gak harus repot kok Harus nyari 15-15 Sulfur Pengen tambah Unsur Sulfur nya Bisa pakai Jadam Sulfur Bisa Bisa boleh ya Berarti Boleh Bisa Jadi teman-teman Itu Gak harus gitu ya Gak harus Kata Om Jai Ini Gitu Gak Gak harus juga Carilah unsur yang mendekati Gak ada masalah kok Gitu ya Kalau kurang N nya Gimana Om Jai Tinggal tambah Orea nya Emang kenapa Orea itu kita tahu Berapa unsur N nya K Unsur N nya sekitar 40% Nah 40% Nah berapa kita harus tambahnya Kalau kurang Unsur N nya Kalau disini kan 15-15 Berarti kurang nih Gitu ya Ya kita Tinggal tambah aja Unsur N nya dengan Orea gitu Kalau misalkan emang Mau nambah-nambahin gitu Sebenarnya kan Pupuk-pupuk tunggal Di Indonesia itu Berada banyak Iya udah banyak Ada urea Ada TSP Vertipos Di unsur pespat nya Ada kalium nya Itu ada di KCL Atau di Z Gak ada Tunggal nya Makanya yang di Sultana itu Dia menggunakan pupuk tunggal Karena dia udah Menguasai Unsur-unsur Yang ada di pupuk-pupuk tunggal itu Bisa ngobrol Nah Namanya juga dia Seorang dokter ya Nah kita juga Sebagai orang biasa Orang petani Teman-teman Harus juga Mengetahui unsur-unsur Yang terkandung di pupuk Supaya kita Jangan salah kasih juga Gitu loh kak Sementara Anggur ini Butuhnya N Kita kasihnya unsur K Gitu Dia berbuah-berbuah loh Pohon saya Udah kecil gitu ya Nah ini bahaya Sebenarnya Ya di samping kita girang Tapi bahaya buat pohonnya Kita dikasih buah Kan girang gak Cuman bahaya Bagi pohon kita Nah kembali lagi Kepupuk Sebelum itu Saya pengen nanya Mbak Pia Mbak Pia kan Dirutok pengangguran Akan lebih identik Di Tambu Lampot ya Sebenarnya Kalau misalkan Dari awal penanaman Itu Pemupukan yang dilakukan Di Tambu Lampot Di Kalimantan sana Di tempat mbak itu Lebih apa gitu Jadi ada perbedaannya nih Ada perbedaannya Kalau kita kan memang Karena semi organik ya Kita pake pupuk kocor Sebenarnya Jadi kita pake abmics Dari awal Abmics Jadi kalau dari awal Kita pake abmics Pagetatif Untuk masa Sebelum kita pruning Itu satu bulan sebelumnya Kita udah pake yang generatif Ada perbedaannya sih Apa tuh Kalau misalkan pupuk kocor itu Mau abmics ya Abmics tentunya disitu Udah ada unsur mikro Yang terkandung Di dalam pupuknya tersebut Dalam bentuk cair Dan diserap di dalam tanah Cuma di grounding Di ilmunya Ibu Badaryah Memang kita menggunakan Pupuk-pupuk Seperti ini Di dalam tanah Tapi mikronya Kita gak mainin di bawah Kita jujur mikronya Itu disemprotin Disemprot di daun Ini berarti Ini penggunaannya itu Selain ditabur Dia ada yang disemprot juga Ada yang disemprot Cuman unsurnya bukan yang ini Beda lagi Biasanya kalau di Thailand Disitu dia pake yang cair Cuman kalau di Indonesia Kita boleh gak pake yang begini Terus disairin Om Joy Boleh Gak ada masalah Yang lebih menyeram Lebih bagus tuh yang begini ya Produk ini ya Yang gromor Ada NPK Yang bisa di kita semprot Tapi produknya Produk gromor Ya NPK nya ya Tapi NPK nya juga Bukan unsur yang Bisa langsung Di kocor gitu Enggak Tapi dispray Karena dispray NPK ada yang bisa dispray Di produknya gromor Itu ada banyak Jadi teman-teman subscriber Itu juga bisa ngeliat lah Disitu Gromor itu apa aja NPK nya Berapa-berapa aja Ya Begitu teman-teman Jadi pupuk ini Kita kasih Di saat umurnya Gak tau ya Lebih tepatnya Di tersir Udah panjang merata 30 cm Dan sekundernya 6 meter Gitu ya Sekala kebon ya Nanti jangan Bolak-balik lagi Teman-teman Om Joy saya di tebu lampot Panjangnya berapa Ya piling kita aja Mau panjang berapa Mau 3 meter 4 meter Gak apa-apa sih Gitu ya Nah kita mau panjang 6 meter Termati pohonnya Gak kuat Gitu kan Namun tebu lampot ya Nah gimana Om Joy saya Di 200 meter Boleh aja gak apa-apa Gitu Kita lihat perkembangan Pohon kita sanggup Apa enggak Itu teman-teman yang Lebih tau sebenarnya Karena di rumah teman-teman Gitu ya Kalau Om Joy yang datang Satu-satu kan gak mungkin ya Gitu Jadi ini mencapai Mencapai 60 cm Tersiap kita 60 cm Ya Yang pertama tadi ada Di 2577 Yang kedua ada Di 15-15-15 Ya Disini kita di awal itu Kita mengutamakan Pertumbuhan awal Jadi pucuk-pucuk baru Ya Disini ada pertumbuhan Yang seimbang Yang seimbang Nantinya udah rata semua Kita pengen juga Pertumbuhannya rata juga Rata gitu Jadi jangan Pucuknya aja Yang kita pentingkan Tapi ada batangnya Ada akarnya Gitu Jadi Kita ganti Pupuk 15-15-15 Gitu Ini berapa hari sekali nih Om? Kalau di perkebunan itu Mungkin lebih iritnya 10 hari sekali Oh 10 hari sekali Nah berapa takarannya Dia berbeda sih Di waktu umur kecil itu Kita lebih mengasihnya Kalau di tanah itu 2 sendok ya 2 sendok di Batang itu berjarak 20-30 cm Nah Tapi kalau udah Besar di Umur 1 bulan lah Kita Ngasih lebih lagi Pokoknya kita Bisa mencocokin lah Gitu ya Kan gak harus Dosis yang Om Joy kasih Gitu Jadi Teman-teman itu Pakai peeling masing-masing aja Gitu Jadi Gimana dengan 15-15 Kan udah gede Om Joy pohonnya Panjang tersir Udah 60 cm Gitu ya Sampai 60 cm nih Ya gak apa-apa Kasih 100 gram Gitu ya 100 gram gak apa-apa 100 gram gak apa-apa 100 gram itu Lebih dari segini Laki ya Lebih segini Jaraknya sama 30-40 cm Dari Pokoknya Dari pokoknya Nah kalau di Perkebunan itu Gak mungkin kita Gali dulu Terus gini Terus kocor Gak mungkin gitu Kayak Ditabur aja Dan ditabur Siram air yang banyak Udah gitu Beda ya Penyiramannya Dengan Pupuk yang terakhir Pupuk pembuahan itu Terus Berapa hari lagi Kita harus siram Om Joy Ya lihat keadaan Tanah kita juga Gitu loh kak Kalau tanah kita itu Tiga hari kering Ya kita siram gitu Kalau Seandainya seminggu Masih lembab Jangan disiram Gitu Itu kan Biasanya kan Kadang-kadang Atasnya kering Tapi bawahnya Masih lembab Nah mesti kita Kontrol gitu kak Kontrol gitu Nah itulah kita Kalau di perkebunan itu kan Perlu dikontrol semuanya Mulai tanahnya Tunasnya Daunnya Semuanya kita kontrol Kalau kita kontrol Ya gak tahu nanti penyakitnya apa Nah gitu kak Oke lanjut Nextnya apa nih Ini selesai ya 15-15 ya teman-teman Belum selesai Belum selesai Dosis Dosis dan dosis ya Merupakan pembicaraan Yang benar-benar harus dipahami Amat Teman-teman semua gitu ya Jangan salah dosis ya Semakin Gede pohon Semakin Banyak Banyaknya daun Otomatis dosisnya akan semakin Semakin banyak Semakin banyak kebutuhan juga Pupuknya Maksimalnya Ya 100-200 ya 200 gram Tapi kalau pohonnya masih kecil Kita ngasihnya gak banyak-banyak Iya Modar juga Kalau banyak-banyak Dan juga Kalau pupuk Kulikasi banyak Mau bazir Dan pohon kita mati Ya Disesuaikan Disesuaikan lah Jadi pohon kecil Mungkin 1 sendok atau 2 sendok Kalau udah mulai berganti besar 100-200 gram gitu Oke Jangan Harus berikan tangguh om Kalau misalkan di tambuh lamput 1 sendok 2 sendok Misalkan mereka Salah gitu Contohnya kayak Dihar diencerin dulu Terus disiram juga Pasti pohonnya juga akan mati Iya Kalau di tambuh lamput Dan di grounding itu berbeda Berbeda Kalau misalkan di grounding itu Pupuknya juga bisa lari kemana-mana Tapi kalau di pot itu Masa stay disitu aja Iya Jadi gak boleh sembarangan Iya Dikasih sedikit aja dulu Di tabuh lamput itu Dicoba dulu ya Dicoba dulu Bagusnya sih Dikocor apa Ditabur sih om J Kalau saya ya Kalau saya Di pot itu Lebih memilih ditabur Nah nanti saya timbun dikit Saya siram air dengan banyak Sedikit aja 1 liter apa 2 liter Gitu ya Nah dia jadinya apa kak Jadinya slow release Gitu Jadi gak anyot gitu Jadi kalau kita kasih dalam 20 liter Kita kocor begini Akhirnya turun semua Kebawalah semua pupuknya Kenapa pohon saya gak bisa Kebuang Kebuang banyaknya Gitu ya Gitu om Pupuk-pupuk yang dijual Secara granul Seperti ini kan Bongka-bongkahan ini kan Ini artinya pupuk ini Bisa digunakan secara Slow release Contohnya kayak MKP Terus KNO3 Terus juga ada yang namanya Apa itu Ultradap gitu Itu kan bentuknya kristal Semua Itu bisa Gampang diserap Gampang diserap Gak bisa Mainnya slow release Slow release Jadi pas liris Jadi bentuknya granul Ini buat mengatakan teman-teman Ini bisa dipakai Slow release Sedikit demi sedikit Tergiris Tergirai Terdapat Dimakan Dan sangat manfaat Bagi tanaman kita Setelah tersir kita Merata 60 Kita berganti lagi Ke NPK 13 13 24 Disini Kameramen Nah Ini ya teman-teman ya Buat pengganti 13 13 21 Jadi kita Lebih memakainya 13 13 24 Unsurkannya lebih tinggi Kita tahu gak Kenapa unsurkannya lebih tinggi Disini Sedikit mengerti dengan Pembicaraannya Bu Badadiyah Bu Badadiyah Membilang seperti ini Kita naikkan Unsur kaliumnya Untuk pembentukan pati Dimana pembentukan pati Ini atau tepung Akan digunakan Untuk Ketika kita nanti Sudah generatif Itu untuk pembentukan bunga Buah yang sehat juga Nah ini Lebih tepatnya Pengumpulan tepung Pengumpulan tepung Jadi Lebih Didominan Didominan Daminannya unsurkannya Unsurk 24 Ini lebih bagus Kita ibu Karena di ibu suruh Itu kan 13 13 21 Berarti Beda 3% Sementara Kita adanya 13 13 24 Nah saya tanya Bu gimana nih Ini adanya di Indonesia 13 13 24 Justru itu lebih bagus Nah jadi teman-teman Jadi teman-teman gak bingung lagi Gitu kak Jadi pake aja pengganti 13 13 21 Itu Adalah MPK Mutiara Partner Nah itu 13 13 24 Om bisa gak Kalau misalkan Eki punya pupuk 15 15 15 Terus Eki pengen Tingkatin unsur Kaliumnya Eki tambahin dengan KCL atau ZK Gak ada masalah Yang penting Tahu kandungannya Kan om bilang gitu Pake pupuk tunggal Sekalipun gak masalah Yang penting Tahu kandungannya Gak harus beli Yang ini juga Ini adalah pupuk Yang didesain Untuk tidak merepotkan Karena sudah ada Kandungannya Tapi kebutuhannya Tapi kalau kita pengen Experiment sendiri Pengen ini sendiri Yang lebih bagus juga Sebenarnya bisa Bisa Yang 15 15 ini Kita tinggal tambah Unsur K Gitu Nah unsur K Nah apa Ini berapa persen 15% Kita tinggal Menambahkan 6% Karena yang disuruh Itu 13 13 21 Bagaimana diganti Jadi 15 15 21 Ya gak masalah 15 15 24 Ya gak masalah Kita tinggal Menambahkan unsur K Nya disini Gak wajib juga Beli ini Gitu loh kak Kenapa disuruh Beli ini Biar gak repot Juga nambah ini Nambah itu Kadang-kadang kan Gak semua orang Bisa menambahkan Unsurnya Gitu loh kak Petani itu kan Maunya Apa pupuknya Udah Instan yang itu aja Gak mau repot Nambah ini Nambah itu Tapi kalau kita bisa Nambah itu lebih baik Gitu Dosisnya om Nah dosisnya sama Kayak tadi juga Sama juga Ini sampai ke 200 gram juga Kayak ya 100 sampai 200 Mungkin lebih Kayak 200 gramnya Karena pohon kita Lebih besar nih Udah panjang Sampai 90 cm Ini kak Temen-temen tuh pasti Bingung om Temen-temen tuh Pasti berpikir Seperti ini 100 sampai 200 gram Satu genggem Apa gak mati Tanaman kita Buset dah Dijamin enggak Karena Karena udah berdasarkan SOP dan penelitian Terus pemakaiannya juga Enggak Enggak sembarangan Enggak sembarangan Tanaman yang masih kecil Iya Dan bukan Hanya satu tempat Saya 100 gram Misalkan ini pokok Tanaman kita Kita taruhnya disini Satu genggem gitu Satu sini Mati om Bagaimana dengan tabu lampot Temen-temen jangan kasih segenggam Iya Kasihlah seperapatnya Kalau di tanah tadi Kasih 200 gram Di tabu lampot Kasih 50 sampai 75 Paling tinggi Nah itu paling tinggi ya Paling tinggi Nah tergantung Temen-temen Melihat keadaan pohonnya Jangan terpaku Dengan dosis Yang dikasih Dengan skala perkebunan Bukan bermaksud Mensisihkan Yang tabu lampot Yang hobi anggur Om Joy sendiri Juga gak punya kebun Tetap juga di tabu lampot Gitu ya Cuman om Joy Men siasasti Begitu teman-teman Jadi gak usah bingung-bingung Gak usah repot Yang penting tanam anggur ya Nah di pasi ini Kita berganti pupuk lagi Nah ini Pupuk penentuan Nasib Penentuan nasib Apalagi Biasanya kita di Indonesia Biasanya kita di Indonesia Pake MKP Disini kita gak pernah Pake MKP Itu yang bener-bener Berbeda banget Antara Indonesia Dan Thailand Nah MKP itu digunakan sih Cuman buat apa Buat dispray Mulai kapan om Joy Mulai dari kecil Terfokus kasih akarnya Doang gitu Jadi penyerapan itu Lebih cepat di daunnya Gitu sebenarnya Bagaimana Cara Nyemprotnya dan waktunya Gitu ya Kalau bagusnya Kita kalau sore hari Mupuk yang di bawah Jangan sore juga Kita nyemprot Takutnya daun Keadaan basah Jadi kelembaban Gitu ya Terus nutup juga Nutup juga stomatanya Stomata itu Terbukanya kan Di jam 8 pagi Mulai matahari terbit Gitu ya Lebih baiknya kita Nyemprotnya besok Gitu Nyemprotnya besok Jadi Pagi ya berarti kan Pagi Gitu Atau Di pagi tadi Kita nyemprot dulu Gak apa-apa Nah sore ini Kita Kasih di tanahnya Ya Sama aja sih Gitu Nah Kita berganti pupuk nih Pupuk nasib Apa tuh Kalau ini Kalau kata ibu ya Gak boleh dikasih Lebih dari 3 kali Nama pupuknya Ini MPK 9 25 25 Pengganti 8 24 24 Gitu ya Di M nya Di Itu Ini MPK ya Nah MPK nya Di nitrogennya Berlebih 1% Terus Unsur P nya Berlebih 1% Dan K nya pun Berlebih 1% Justru ini lebih bagus Lebih baik Gitu Nah Berapa sih dosisnya Om Joy Ya sama Sampai 200 gram juga Yang ini Jangan sampai 100 gram juga Di salah kebun Nanti gak maksimal Nah Bagusnya apa Om Joy Bagusnya Ini 200 gram aja Karena ini adalah pupuk Generatif pupuk pembuahan Nah Terus Pupuk ini Apa aja Yang dikasih lagi Om Joy Nah Disini Ibu mengasih kohe Dan disiram Misalnya hari ini ya Sore ini kita Mupuk nih Pake pupuk ini Besoknya kak Kita Kasih kohe Nah Kohenya itu disiram Dengan E4 ya E4 dan Molase Berapa dosisnya E4 itu Nah E4 itu dosisnya 1 banding 1000 kak Jadi kalau kita disini Permentasi itu Kalau kohe kan Langsung dipermentasi Pake Apa E4 dan Molase Kalau di ibu itu Enggak Dia cuman Merendamkan Kohe itu Di drum Sampai hilang baunya Nah Baru dipergunakan Nanti Saat pupuk Pembuahan Nah Itu juga Diaplikasikan Selama 3 kali Sebanyak 3 kali Gitu Nah Di ibu itu Dia pemupukan 1 kali Dalam 10 hari Nah gitu Jadi kalau Udah diberi pupuk ini Siram Terus Besoknya Dikasih kohe Nah Terus disiram lagi Pake E4 dan Molase Nah Ada yang lupa Tadi Yang lupa Itu Bukan pupuk ini Yang harus kita kasih Dari kecilnya Tapi lebih Menekankan Tricodermanya Tricodermanya Itu wajib Dia sekali seminggu Nggak sih kak Bukan sekali seminggu Di tabur Di tabur Di spray Dia lebih Begini kak Lebih memberi makannya Gitu ya Makannya dikasih Kayak kita Menggunakan Ungus bambu Udah ada Tricodermanya Ya itu kita tinggal Kasih makannya aja Menghidupkan dia aja Gitu Nggak harus beli Gitu ya Nah itu teman-teman Jadi Mikuriza penting Gak Kata ibu sih Nggak begitu-gitu Penting banget Tapi kalau ada Ya nggak apa-apa Gitu kan Karena yang berfungsi Di sini Itu Tricoderma Yang buat Menjaga akar kita Jangan terjadi Penyakit Dan menyerang Seluruh penyakit Yang ada di tanah Gitu kak Lagian kalau Mikuriza itu Pemberiannya bukan Terus-terusan Sekali sumur hidup Disubstitusikan ke dalam akar Yang masih muda Awal-awal tanam Awal tanam Mikuriza Gitu Jadi kalau yang penting itu apa Ya Tricodermanya yang penting Gitu kak Kembali ke pupuknya kak Terus Setelah kita siram air yang banyak Terus besoknya kita kasih Kohe dan Molase dan E4 Dosisnya Per banding seribu Nah itu Nggak kita siram lagi kik Nggak kita siram lagi Selama 10 hari Beda kan Sama vegetatifnya Vegetatifnya Kalau dia emang kering Kita siram Kalau ini mau kering Mau kagak Nggak boleh siram selama 10 hari Gitu Nah bagaimana Dengan tabu lamput om coy Ya teman-teman Terkirakan aja Gitu kan Jangan sampai 10 hari juga Termati Kalau dia udah mulai kering Ya Berasa-berasa kering Ya Kiramlah dikit Ya Siramlah dikit Supaya jangan mati lah Anggurnya Gitu kan Capek-capek Denam anggur mati Karena edukasi Gitu kan Kesian Nah gitu kak Jadi aplikasi ini Sampai 3 kali Setelah 3 kali Itu kak Kita Melakukan stress air 15 hari kak Oh gitu ya Nah 15 hari Setelah pupuk yang ketiga ya Jadi hitungannya Kalau kita kan sebulan nih Pupuk pembuahan Pupuk generatifnya Setelah itu Kita Nggak siram Anggur itu 15 hari Mati om coy Anggur saya 15 hari Nah Ketentuan ibu itu Begini Anggur itu Distress air Adalah Bertujuan untuk Mengeringkan media Yang ada di Tanah Tanah kita Kalau tanah teman-teman Itu poros Kering Janganlah sampai 15 hari Kalau 5 hari kering Ya 5 hari pangkas Kalau 10 hari kering 10 hari pangkas Tapi kalau sebulan Dia harus kering Ya tahan sebulan Karena di tanah lempung Itu kadang sampai sebulan Baru dia kering Kalau di tambu lampot Nggak disiram Berapa hari Paling 3 hari kan Nah kita kalau stress air Ya paling 5 hari Jangan sampai 10 hari 10 hari boleh nggak Lihatlah keadaan Tambu lampot teman-teman Kadang teman-teman kan Nggak bikin poros juga Banyak tanahnya Ya pakai 10 hari boleh Nggak om coy Boleh Nggak apa salah Pokoknya Kalau tabu lampot itu Yang lebih tahu Itu teman-teman yang punya pohon Jadi masalah Om coy kasih Berapa hari Nggak bisa Karena keporosannya Teman-teman yang bikin Jadi Lebih ke Kita kontrol Gitu kak Kalau emang kering Udah pangkas aja Jangan memaksakan diri Gitu Jangan sampai stress banget Gila lagi Kok nanggurnya Udah stress Gitu kan Ya begitu Teman-teman Nah terus Setelah 15 hari Stress air Nah itu ada lagi Pupuknya kak Apalagi Ada lagi ya Ternyata Nah itu ada pupuk lagi Itu Apalagi nih Nah Misalnya 15 hari Nah hari ini Kita kan Membuang daun Itu 9 9 buang daun Nah daun 6 Di atas kita pertahankan Oke Nah Di saat kita buang daun Itu Setelah buang daun Kita mumpuk tuh Kembali ke 13 13 24 Oh Kembali ke 13 13 24 Nah Dominan unsur K Dan juga Mengasih Yang namanya IE4 Tadi Ada kohe juga Ada kohe juga Boleh nggak om Cek Kalau kita kasih Asam umat Boleh aja Nggak apa-apa Gitu kan Nah Disitu kita juga Menyeprey Menyemprot juga Gitu Semprotnya MKP Lebih dominan Nggak apa-apa Karena Kita lebih ke Penggemukan Matabat kita tadi Nah Teman-teman boleh lihat Nanti Berpengaruhnya MKP itu Saat disemprot Dengan dosis yang Agak Banyak Di saat terakhir itu Oke om Joy Itu kan tadi ada Penyemprotan MKP Sebelum peruning kan Nah itu dosisnya Segimana tuh om Baik Buat dosis MKP itu sendiri 50 gram Per 20 liter air Nah penyemprotan MKP itu kan Emang ada Ada lagi Setelah itu Penyeputan bunga Itu 25 gram Di saat Bat kita pecah Itu setengah Sampai 1 cm Itu kan Udah kelihatan daun Itu kita semprot MKP Berapa dosisnya Nggak sebanyak yang sekarang Gitu kan Itu sebanyak 25 gram Per 20 liter air Gitu kak Jadi Setelah kita Semprot MKP itu Nah Besok Kelihatan tuh kak Bat kita itu Udah mulai merah Merkah-merkah tuh Nah disitulah kita Punya Feeling masing-masing Dan kita juga Yang mengetahui Bagaimana Pohon anggur kita Bat kita Yang mana Berpotensi bawa buah Cuman Ada disitu tuh Dua pilihan Long spore Dan source spore Nah Disaat musim hujan Kita melakukan Di tujuh mata tunas Disaat musim panas Kita melakukan Di dua mata tunas Tapi Kalau ada Feeling kita Di tiga Atau di empat Di lima Ya boleh-boleh aja Disitu Nggak masalah Kenapa ada pilihan Pendek atau panjang Karena di musim hujan Itu pertumbuhan Pohon Akan sedikit Karena matahari kurang Kenapa di harus pendek Karena di musim panas Itu pertumbuhan Lebih cepat Karena mataharinya full Bukan GH ya Masalahnya Saya kan udah pakai GH Bukan gitu Jawabannya Lebih cenderung Ke mataharinya Kalau di musim hujan Ke mataharinya kurang Kak Gitu Jadi Besok kita potong Di berapa Yang lebih berpotensi Bawa buah itu Adalah Bat 345 Nah disitu 345 Pasti ada Bat yang Tidak pakai sulur Tidak pakai sulur Nah bat itu Seperti Bulat lah ya Udah Om Jaya bilangin dulu Yang panjangnya itu Oh gitu kan Yang itu Jadi Kita sebut juga Tabu itu bahasanya Bagi kita Orang timur Indonesia Tidak boleh om sebut itu Nah jadi Saya bilang aja Itu yang bulat Kalau yang bulat itu Itu akan Membawa buah Dan yang lancif itu Adalah Bat daun Gitu kan Bat vegetatif Nah Mungkin Dengan Keterangan tadi Mohon maaf juga Kalau videonya terlalu panjang Ya teman-teman ya Tapi harus panjang Yang namanya Edukasi ya Kita mau ngomong pendek Bagaimana Tidak bisa Tidak cukup ya om ya Benarnya saya juga mau pendek Jadi uploadnya lebih gampang Kuotanya lebih dikit Kalau ini kadang 7GB Sampai 10GB loh Ini ilmunya bagus banget Tapi nontonnya loh gratis loh ya Ini ilmunya Jadi mohon maaf juga teman-teman Mungkin Banyak kekurangan Yang dalam penyampaian saya Dengan Om Eki Dan Mbak Fianya Mungkin Kekurangan itu adalah Milik kami bertiga Kesempurnaan hanya milik Allah Nah gak ada lain lagi Kesempurna itu milik Allah Kalau kami salah-salah Dalam edukasi Mohon maaf aja Tapi kalau teman Ragu-ragu Silahkan telepon kami Dan kami akan bertanya lagi Sama guru kami Oke teman-teman Guru kami tidak pakai es Tapi ada estelernya Gitu ya Mengatanya esnya Saya lebih percaya Sama petani Daripada orang yang punya esnya Iya Kalau petani bisa membuktikan Ini buah anggur saya Kalau yang punya es belum? Belum tentu mereka prakteknya Di lapangan itu Bener ya Maksudnya kayak Lebih-lebih Lebih enak tuh Kalau kita praktek langsung Dan mereka ngalamin langsung Bener gak sih? Belum tentu juga Akan membagikan ilmu itu Secara gratis Iya Karena dia sekolah mahal Katanya Gitu kan Nah Jadi saya juga gak terima Kalau ada orang lain Yang Menjelekan guru saya Guru itu adalah ibu Bagi saya Iya Jadi ibu itu Orang nomor dua Selain Allah Gitu Jadi kan Bener kan Ibu Guru itu adalah ibu bagi saya Kalau gak ada guru Saya gak ada sampai hari ini Iya Bayangin Saya kalau gak ada guru Gak ada sampai hari ini Saya gak bisa bicara loh Wah Gitu kan Gak bisa bisa Indonesia Bahasa kampung aja Orang gak mengerti Karena ada guru Saya bisa bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Fransis Bahasa Zerman Gitu ya Jadi saya sangat menghormati Seorang guru Iya kan Anda punya ilmu tinggi Tapi gak punya adab sama guru Berarti Anda belum saya hormati Saya lebih menghormati orang yang beradab Walaupun dia Gak punya ilmu Kalau Anda punya ilmu tinggi Tapi gak beradab Itu gak ada apa-apanya bagi saya Gitu Ya Seperti biasa ya teman-teman Kalau aku main kesini Pasti ilmunya tuh banyak banget ya Dan gratis Nah kita juga memberikan seadanya Seada kita Kita gak boleh mendam Gitu ya Kalau kita mendam Kata Ibu Masuk neraka Gitu Gak boleh Kita sesama Umat manusia Bukan Islam ya Sesama umat manusia Walaupun agamanya lain Kita wajib Berbagi Gitu Gak boleh Nahan-nahan ilmu Walaupun kita gak boleh juga Lihat agamanya Gitu kan Wah buat agama saya aja Gak boleh juga Sesama manusia Saling membantu Cubungan minan nas Gitu ya Kita harus Menjalin juga Gitu Oke ya teman-teman Mungkin cukup sampai disini Kalau panjang lebarnya Omongan Om Joy Mungkin banyak kesalahan Mohon maaf lahir dan batin Ayo kita tanam anggur Hijaukan bumi Jalin selalu seratu rahmi Salam hijau Salam pengangguran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax